Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 30 September 2021 Kamis Pekan Biasa ke-26 Peringatan Santo Hieronimus Imam dan Pujanga Gereja Disusun oleh Frater Aping Edor SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Franz Pangita SVD Selamat mendengarkan Hebat Sudarai Umat Kristus di tengah ini Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 10 ayat 1 sampai dengan 12 Pada waktu itu Tuhan menunjuk 72 murid Ia mengutus mereka berdua-dua mendahulunya Ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya Berkatalah ia kepada mereka Tuayan Bukit Sandar Sebab itu Sebab itu Sebab itu Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan Agar ia mengirimkan Tuhan pekerja-dua Tuhan yang empunya tuayan itu Terima kasih Tuhan yang empunya tuayan Tuhan yang empunya tuayan Dan katakanlah Dan katakanlah kepada mereka Kerjaan Allah sudah dekat Aku berkata kepadamu Pada hari itu Sodom agar lebih ringan tanggungannya Daripada kota itu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini Berjudul Jangan berpindah-pindah rumah Injil yang baru saja kita dengar Merupakan salah satu perikob terkenal Yang bertemakan Panggilan dan perutusan Yesus Oleh karena itu Dalam renungan kali ini Kita tidak merefleksikan Secara mendalam Seputar panggilan dan perutusan Tuhan Melainkan Kita diajak Untuk merefleksikan bersama Tentang sabda Yesus Jangan berpindah-pindah rumah Rumah merupakan tempat Dimana kita menghabiskan waktu Bersama keluarga Tempat kita merasa aman dan nyaman Tempat kita tinggal Pertanyaan untuk kita Dalam konteks iman katolik Apa dan siapakah itu rumah Jawaban atas pertanyaan ini bisa bervariasi Rumah bisa jadi adalah Yesus Rumah bisa jadi adalah suami atau istri Atau pasangan kita Rumah bisa jadi adalah orang tua kita Dan rumah bisa jadi adalah pemimpin atau sahabat kenalan kita Pertanyaan selanjutnya Kira-kira apa maksud Yesus mengatakan Jangan berpindah-pindah rumah Maksud Yesus adalah Kita mesti setia Setia pada rumah Tempat dimana kita tinggal Tempat dimana kita merasa aman Pencinta sang sabda yang terkasih Kita akui bersama Bahwa zaman sekarang Ada begitu banyak tantangan Yang bisa membuat Rasa setia kita pada rumah pudar Kita mungkin pernah mendengar Peristiwa Dimana banyak orang meninggalkan Yesus Banyak orang meninggalkan sahabatnya Dan banyak orang mengkhianati pasangannya Tantangan ternyata membuat banyak orang Tidak lagi merasa aman dan nyaman Tinggal di rumah Oleh karena itu Sabda Yesus Jangan berpindah-pindah rumah Mengisaratkan juga di dalamnya Perintah untuk setia Untuk mencintai dengan tulus pilihan kita Dan untuk tahan terhadap segala tantangan Santo Hieronimus Yang kematiannya kita peringati hari ini Adalah teladan bagi kita untuk setia Usahanya untuk menerjemahkan Alkitab Kedalam bahasa Latin adalah Bentuk kesetiaannya Pada karya penyeberluasan sabda Allah Semoga Santo Hieronimus Mendoakan kita semua Ya Allah Tritunggal Maha Kudus Bantulah kami dengan rohmu Agar kami mampu setia pada komitmen Dan janji-janji yang telah kami ikrarkan Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Leruk Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Dalam satu hati Dalam satu hati Dan kasih Yesus Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton